Intro Assalamualaikum Sobat Poskota Berikut ini adalah rangkuman video pilihan netizen Poskota selama 3 hari sebelumnya di antaranya. Penjual figura di Bekasi siapkan sepasang foto Prabowo dan Gibran jelang pelantikan. Cepatnya gelar Dr. Bahlil disorot, UI bilang begini. Iring-iringan Presiden Prabowo Subianto disambut meriah warga saat melintas. Pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka sebagai Presiden dan Wapres RI 2024 hingga 2029. Ini alasan Mahfud MD tidak hadiri pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Pedagang figura di Kota Bekasi persiapkan ratusan foto Presiden terpilih dan Wakil Presiden terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka jelang pelantikan. Salah satu yang pedagang figura bernama Deddy, 46, tersebut menjajaki dagangannya di Jalan Insinyur Haji Juanda, Durenjaya, Bekasi Timur, Kota Bekasi. Ini sih permintaan konsumen ya, yang kemarin harus memasang, ya saya siapin dari sekarang buat besok. Jika tadi, 46, salah satu penjual figura saat dijumpai pos Kota Ko, ID Sabtu, 19 Oktober 2024. Tidak ada persiapan khusus baginya untuk menjual foto Presiden dan Wakil Presiden terpilih tersebut. Namun, Deddy jauh-jauh hari sudah mengontak rekanan percetakan agar jelang pelantikan, sepasang foto tersebut segera selesai untuk dapat dijual. Dari percetakan teman di yang berada di kawasan Bulan-Bulan, Bekasi Timur, soalnya ini sudah jelang momentum pelantikan kan, tinggal besok, ijelasnya. Di gerobak mungilnya tersebut, selain menjual figura, ia juga menjual cermin kaca. Namun, hanya beberapa yang dipajang foto Prabowo dan Gibran. Meski hanya beberapa, Deddy mengatakan sudah menyiapkan ratusan sepasang foto tersebut untuk dijual. Kalau di saya adalah sekitaran lima ratusan sepasang foto, itu udah terpasang tinggal ngeluarin aja, tapi bukan di sini ada di gudang, di paparnya. Di tempat Deddy, beragam ukuran foto dipersiapkan untuk dijual, mulai ukuran lebar 21 cm dan tinggi 30 cm, kemudian ukuran 25 cm dan tinggi 35 cm, serta ukuran 32 cm hingga ukuran 48 cm. Ada tiga variasi ukurannya, dari 40 ribu rupiah, 50 ribu rupiah, dan 100 ribu rupiah. Ditutupnya, diketahui, pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka diselenggarakan pada 20 Oktober 2004 di Senayan, Jakarta. Pelantikan dikabarkan dimulai pukul 10 wakil Indonesia Barat, pelantikan berlangsung saat gelaran. Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menjadi sorotan setelah mendapatkan gelar doktor di Universitas Indonesia dalam waktu yang relatif cepat. Bahlil, untuk mengikuti sidang promosi doktor, hanya butuh waktu tidak lebih dari dua tahun. Kepala Birohubungan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi Publik, Humas dan KIP, UI, Amelita Lusia menjelaskan, Bahlil masuk Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia, SKSGUI, pada 2022. Pak Bahlil sudah menuntaskan semua proses yang harus dilakukan mahasiswa program doktoral Jalur Riset, jika Amelita dikonfirmasi, Sabtu, 19 Oktober 2024. Amelita mengatakan gelar doktor Bahlil diperoleh setelah menyelesaikan kuliahnya selama empat semester dan menjalani sidang terbuka promosi doktor di Gedung Makara Arts Center, Mak, UI, Depok, Rabu, 16 Oktober 2024. Adapun berdasarkan Pasal 14 Peraturan Rektor UI No. 016 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan program doktor di UI, program doktor dirancang untuk enam semester dan bisa ditempu sekurang-kurangnya dalam empat semester dan selama-lamanya sepuluh semester. Kini gelar doktor yang disandang Bahlil di sorot publik. Bahkan Dewan Guru Besar dan Senat Akademik UI sepakat membentuk tim investigasi terkait gelar doktor Bahlil di SKSGUI. Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka saat melambaikan tangan kepada ribuan masyarakat yang telah menanti di kawasan Jalan MH Tamrin hingga Sudirman, Jakarta Pusat, Minggu, 20 Oktober 2024. Nampak ribuan masyarakat berdiri di sepanjang jalan di sisi kanan dan kiri untuk menyambut Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka yang melintas menggunakan mobil pindak Maung Garuda berwarna putih. Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka disaksikan Presiden ketujuh Joko Widodo dan Wakil Presiden ketiga belas Maruf Amin saat mengucapkan sumpah jabatan dalam sidang paripurna MPR dengan agenda pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Masa Bakti 2024 hingga 2029 di Gedung Nusantara II. Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu, 20 Oktober 2024. Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Masa Bakti 2024 hingga 2029. Mantan calon Wakil Presiden Mahfud MD kali ini absen tidak menghadiri prosesi pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu 20 Oktober 2024. Mahfud MD memilih bertolak ke Surabaya, Jawa Timur untuk menengok ibunya di sana. Hal ini diungkapkan Mahfud MD melalui akun Twitternya yang diposting, Minggu 20 Oktober 2024. Pagi seharusnya saya siap dua ke Gedung MPR untuk menghadiri pelantikan Presiden. Tetapi tiba-dua saya hars menengok ibu di Surabaya, ditulis Mahfud MD dikutip poskota dari akun X. Namun ketidakhadirannya itu sudah disampaikan kepada pimpinan MPR RI mengenai alasannya. Saya sudah beritahukan KPD pimpinan MPR BHW saya absen pada acara di MPR. Ibu saya sudah berusia 94 tahun, mudah-mudahan disahatkan oleh Allah Subhanahuwata Allah, yaitu Tup Mahfud. Hal yang sama pun dilakukan mantan calon Presiden Ganjar Pranowo yang merupakan pasangan Mahfud MD pada Pilpres 2024 kemarin. Ganjar pun absen tidak menghadiri pelantikan tersebut dan tidak menyampaikan alasannya. Sementara mantan calon Presiden lainnya Anies Baswedan terlihat hadir di kursi undangan bersama Muhaimin Iskandar. Prabowo pun sempat mengucapkan terima kasih atas kehadiran Anies Baswedan dalam pelantikannya kali ini. Terima kasih kepada Pak Anies Rashid Baswedan yang hadir, jikata Prabowo dalam sambutannya. Seperti diketahui pelantikan Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI Gibran Raka Buming Raka itu digelar hari ini. Terima kasih telah menonton!